Selamat sore, Saudara-saudari. Dalam rangka memastikan masyarakat kembali produktif dan tetap aman dari COVID-19, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta tentang pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Gugus tugas mengatur bahwa pengaturan jam kerja karyawan dibuat dengan sistem bergilir atau dengan dua shift. Pengaturan jam kerja antar shift wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 jam. Shift pertama masuk antara pukul 7 sampai 7.30, dan pulang pukul 15 sampai 15.30. Lalu shift kedua masuk dengan pukul 10 sampai dengan 10.30, dan pulang pukul 18 sampai 18.30. Pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Jumlah pegawai karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50 banding 50 untuk setiap shift. Pengaturan jam kerja ini diikuti oleh optimalisasi penerapan kerja dari rumah atau work from home yang selama 3 bulan belakangan ini kita sudah budayakan. Dan tentunya, mengutamakan keselamatan bagi kelompok rentan, yaitu orang tua dan mereka yang punya penyakit penyerta. Penerapan teknis operasional jam kerja diserahkan oleh masing-masing instansi kantor atau pemberi kerja, pastinya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menekan kemungkinan terjadinya kerumunan pada saat berangkat dan masuk kerja, terutama menghindari penumpukan pada sarana dan prasarana transportasi. Tentunya ditambah dengan upaya mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan dilengkapi dengan langkah-langkah yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19. Saudara-saudari, selain pengaturan jam kerja dan pemilihan jenis transportasi yang menerapkan protokol kesehatan, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika saudara-saudari berada di tempat kerja adalah 1. Hindari pertemuan sosial dengan jaga jarak fisik minimal 1-2 meter. 2. Pastikan tempat kerja atau kantor kita memiliki ventilasi yang baik. 3. Cuci tangan sesering mungkin setelah memegang barang-barang yang digunakan bersamaan dengan orang lain. 4. Ingat, kalau fasilitas cuci tangan tidak banyak, bawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. 4. Jaga kebersihan tempat kerja dan lakukan desinfeksan secara berkala. 5. Gunakanlah masker dengan baik dan benar. Jangan asal lepas masker pada saat ada di kantor atau ramai orang. Dan bila sakit, bekerjalah dari rumah. 6. Berikutnya, terapkan etika batuk dan bersin bisa dengan melipat siku atau tutup mulut dan hidung menggunakan tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. 7. Cuci tangan sebelum menyentuh benda apapun. 8. Perhatikan sistem tempat duduk di ruang kerja. Pastikan berjarak lebih dari 1 meter dan memiliki sekat apabila memungkinkan. 9. Pengaturan pintu masuk dan keluar untuk semua karyawan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan orang. Perhatikan juga protokol ini berlaku di tempat makan, ruang istirahat, dan ruang pertemuan. Tips bagi para manajer kantor, berlakukanlah jam istirahat yang berbeda bagi setiap shift untuk mengurangi kepadatan sehingga terus terjaga jarak yang aman, yaitu 1-2 meter. Seperti yang sudah pernah saya kutip sebelumnya, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa jaga jarak adalah jurus paling jitu menurunkan resiko tertular COVID-19. Pencegahan yang paling baik berikutnya adalah tentu dengan mengenakan masker dan cuci tangan yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah bekerja dan sesampainya di rumah, terapkanlah protokol kedatangan sebelum kita bertemu dengan anggota keluarga. Seperti, membuka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah, semprotkan desinfektan pada alas kaki maupun pada barang bawaan yang dibawa pada saat bekerja. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Langsung mandi dan kenakan baju bersih baru kemudian bertemu dengan anggota keluarga di rumah. Jadilah pelindung keluarga yang andal, tetap produktif, dan tetap menjaga anggota keluarga aman dari COVID-19. Keluarga sehat, masyarakat juga ikut sehat. Keluarga sehat, masyarakat juga ikut sehat.